Intro Pemirsa kembali bersama Nadiem Makarim Kita sekarang sudah sampai di penghujung pembicaraan kita Nadiem Saya ingin tanya tentang kepuasan Anda setelah menjadi inspirator, menjadi perintis, lalu kemudian berkembang seperti ini Seperti apa satisfaction yang Anda rasakan? Bagi saya sih saya merasa mungkin jadi salah satu orang paling beruntung ya di Indonesia Karena saya bisa menciptakan suatu bisnis yang diapresiasi dan juga bisa membantu puluhan ribu orang nantinya Jadi buat saya ini semacam dream job ya Dream job? Dream job buat saya untuk bisa tidak usah memilih antara mencari untungan Dan berdampak sosial Karena dari dulu keluarga saya itu dari kecil kita dibilang harus memberi kembali untuk Indonesia Jadi buat saya itu saya merasa luar biasa beruntungnya bisa melakukan itu melalui teknologi Nadiem tadi saya ingin kembali ke awal Anda tadi mengatakan bahwa mengapa gagasan ini dimulai? Karena Anda juga dulu pemakai kan? Pemakai ojek Lalu kemudian sekarang Anda menciptakan sistem dalam gojek yang begini nih Sebetulnya Anda ingin jadi apa dulunya? Aneh ya saya nggak pernah punya cita-cita dari kecil nggak pernah punya cita-cita Saya ngikutin aja apa yang saya tertarik gitu at the moment gitu Jadinya saya bukan orang yang merencanakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Kalau ada sesuatu yang menarik saya gabung, saya belajar Baru di saat gojek ini yang saya mulai memikir jangka yang lebih panjang gitu Dan visi saya sebenarnya untuk gojek itu adalah dalam 5 tahun ke depan Kita akan menjadi suatu aplikasi dimana apapun yang on demand Apapun yang dibutuhkan cara cepat untuk konsumen bisa dilayani gitu Dan itu adalah goal kita semua service provider baik itu ojek maupun yang lain-lain mungkin nanti kita akan bantu Akan bisa meningkatkan penghasilannya karena langsung kita connect dengan konsumen Tidak ada orang perantara, tidak ada middleman yang mengambil profit mereka Sehingga mereka bisa meningkatkan multiple income mereka Sekarang kalau lihat Anda memungut 20% Kita sebelum mulai aplikasi kita pungutannya 35% Oh 35 Dan itu pun buat driver masih sangat untung karena mereka dapat orderan jauh lebih banyak Ujung-ujungnya kan yang penting itu pada akhir hari itu dia dapat lebih banyak apa tidak 20% adalah angka yang standar bahkan perusahaan seperti Uber pun Dan menggunakan konsep yang sama Jadinya buat saya itu 20% itu sebenarnya bagi driver itu sangat kecil Karena mereka yang dulunya cuma 3-4 orderan Bayangin sekarang sampai 15-17 orderan per hari Rentet lagi, tidak usah buang-buang bensin Jadi setelah nganter, tiba-tiba dapat order lagi Yang begini kan make everybody happy bukan? Betul Jadi saya senang banget business model yang increase demand dan supply Bersamaan kita increase gitu Jangan cuma satunya doang increase Karena kalau ada distorsi nanti harga naik gitu Ya, Anda kalau lihat ini ya Selalu kan akan ada selalu batas dari kebutuhan bukan? Law of diminishing return Hukum gozen kan? Kira-kira begitu Dan itu juga yang berkaitan dengan apa namanya Berkaitan dengan permintaan akan gojek atau pertumbuhan ini Itu akan sampai di mana? Terus terang pada saat ini saya kurang tahu Karena kebutuhan transportasi itu kan cuma satu ya Kebutuhan transportasi, ada juga kebutuhan logistik Kebutuhan makanan, kebutuhan belanjaan Bahkan ke depan nggak tahu lagi Kebutuhan mungkin beli obat dan lain-lain Jadi menurut kami transportasi itu hanya satu segmen Daripada bisnis kita Sedangkan driver kita multi-talented, multi-dimensional Mereka bisa melakukan berbagai macam value added service Terus jadinya kalau ditanya apakah ada ceiling Daripada market size gojek Saya nggak lihat ceiling itu Pasti ada ceilingnya Tapi nggak kelihatan Kira-kira begitu Pasti ada ceilingnya tapi nggak kelihatan Itu sebuah statement yang sangat banget Tapi kira-kira orang akan bicara Akan ada investor Akan ada orang mungkin mau membeli bisnis Anda ini Udah banyak kok yang minta mau beli Tapi saat ini ini bukan untuk dijual bisnis ini Kita mau mengembangkan baru aja Baru aja terdiri kan Kita belum tahu ini bisnis akan menjadi seperti apa Jadinya pada saat ini Fokus kita adalah pertumbuhan di dalam Indonesia Di dalam Indonesia itu fokus kita Ketika sudah lihat begini Apa yang Anda inginkan lagi setelah ini? Saya belum sempat mikirin Belum sempat mikir ya? Tetapi kalau misalnya mau ditarik kayak 10 tahun gitu ya Pak 10 tahun mungkin Hal-hal yang saya ingin Jadi kalau gojek kan Saya ada visi buat gojek Tapi visi saya personally sebagai seorang entrepreneur Saya ingin memecahkan masalah-masalah di Indonesia melalui teknologi Itu sebenarnya yang saya ingin seumur hidup melakukan itu Karena bagi saya teknologi itu kekuatannya jauh di atas apapun Mau itu policy, undang-undang, investasi, uang Menurut saya yang paling bisa merubah kesetaraan hidup orang di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan adalah teknologi Karena dengan teknologi semua efisiensi bisa terjadi Kalau efisiensi terjadi harga bisa turun, everybody wins Nadiem, Anda sadar nggak bahwa Anda sekarang ini jadi idola begitu banyak orang? Enggak, kayaknya enggak deh Kayaknya enggak deh Karena ketika Anda datang ke sini, tadi banyak orang yang meminta foto bersama Anda Cuma karena lagi bekerja Mungkin karena mereka pengguna gojek setia Memang betul Kalau ngefans sama gojek, biasanya mau foto gitu Oke, Nadiem terima kasih sudah hari di DBS Terima kasih sekali Sukses selalu untuk Anda Terima kasih Pemirsa demikian perjumpaan kita dalam DBS To The Point bersama Nadiem Makarim Anda bisa mulai mengenal siapa Nadiem melalui apa yang sudah dibicarakan dalam perbincangan singkat pada hari ini Terima kasih karena Anda sudah bersama kami Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton